Allahumma rahamna bil Qur'an Wa ja'alhu lana iman Rumit, sangat dalam Kalau kita tidak penuh oleh roh Allah Memang sangat sulit mengertinya Bapak Ibu Suralia Jadi itulah saran saya Bukti daripada kebenaran Alkitab Tidak hanya tertulis Tapi nyata di dalam kehidupan umat Kristen Umat Kristen sekarang ini walaupun masih banyak yang tercemar Saya harus katakan Tapi banyak yang masih baik Benar di hadapan Tuhan Oleh karena mereka benar dan taat Sesuai dengan kehendak kitab suci Tuhan Taat sehingga mereka memperoleh karunia Karunia-karunia banyak Pada orang-orang Kristen yang taat Bahkan jawatan itu ada di orang Kristen sekarang ini Menurut penelitian Bu Ada Nabi, ada Rasul, ada di Alkitab Dan Alkitab memang mengatakan harus ada itu Itulah artinya Tuhan kita masih hidup Roh Kudus masih ada Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak mengatakan tidak ada Nabi Ya coba review lagi Saya harus katakan review lagi Karena apa? Tuhan itu adalah roh Dia berfirman melalui Nabi dan Rasulnya Apakah Tuhan kita mati tidak berfirman lagi sekarang? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara Saya ini orang bernubuat Mendapat rahasia Tuhan Melalui mimpi, penglihatan, firman remah, mujijat Ini yang saya tuliskan ini Rahasia gempa banjir itu disini Itu menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja Ini kenyataan Ada di Alkitab Bahkan katanya tadi di Al-Quran ada Belum saya baca memang Ya puji Tuhan ada titik temunya Nah jadi disini kita mari pencerahan Satu poin lagi yang harus saya sampaikan Dari berbagai pertanyaan tadi Ya Ada keunggulan daripada pengikut Kristen Daripada saudara kita isi Tuhan Menguasai ilmu ketahuan dan teknologi Karena apa? Karena roh kudus itu ada di dalam hati kita ini Roh itu adalah roh Allah sendiri Berkuasa dan dahsyat Itu saudara-saudara sebab ibu Tapi kuncinya itu ketika kita percaya kepada Isa Al-Masih Karena mengkuduskan kita Karena kita ini sudah berdosa Hanya Yesus telah datang Mensucikan kita Sehingga kita bisa seperti gambar Allah Sifatnya Allah Benar saudara-saudara Saya menjadi saksi di sekarang Kuasa dukun itu gak pernah mampan kepada saya Itu saudara-saudara Bahkan saya menghancurkan kuasa iblis Bisa Bayangkan itu Oh saya saksi itu Banyak pengalaman saya Nanti suatu saksi saya saksikan suatu saat Habis ya Puji Tuhan Terima kasih Kita tepuk tangan sekali lagi Jangan sampai ada kuasa-kuasa iblis disini Pasti akan lenyap Baik untuk yang ketiga Lima menit Kepada beliau Pak Insan Mokoginta Dipersilakan Tolong Jangan pulang dulu Tadi kita sudah mendengar Bahwa kata Pak Luga Tambunan Maka dadalinya Yesus mengatakan Dia Tuhan Ya Nabi Ternyata ini semua Empat-empat Injil kan Ini kata siapa ini Kata siapa semua ini Kata Yesus kan Ini ucapan Yesus sendiri Mengatakan bahwa Itu seorang Nabi Jadi apa yang saya kutip ke sini Itu copy paste Tidak ditambah Tidak dikurangin Katanya saya Menafsirkan sendiri Ini kan saya ambil darah kita Tidak ditambah Tidak dikurangin Yang mengatakan Yesus sendiri Bahwa dia itu hanya seorang Seorang Nabi Nah Nabi itu pasti kan Bukan Bukan Tuhan Ayat harus ditafsir dengan ayat Tidak bisa Jadi harus ada Ayat penafsiran lagi Makanya saya katakan Rasul Yohanes menafsirkan Anak Allah Itu Raja Ini harus ada penafsiran Ayat dengan ayat Tidak bisa seperti itu Ini kan Anu saya Jangan diambil Waktu saya Iya Jadi itu manusia Manusia Dia Nabi Bukan Tuhan Bahkan ada di sini Ia bukan manusia Sebab aku ini Allah Dan bukan manusia Jadi Yesus itu Tidak mungkin Allah Allah aja Bukan tidak bisa Jadi manusia Bukan manusia Apalagi Yesus Baik Saya akan melanjutkan ini Komentar para tokoh Kristen dan Katolik Tentang ketuhanan Yesus Saya punya buku Ini ditulis oleh Seorang Kristen Namanya Franz Donald Dia Kristen Tauhid Namanya Tidak percaya Yesus Tuhan Lagi Dalam bukunya Sakut Ya kita lihat Komentar dan berani Para tokoh Alkitab Dalam seminar Diskusi Interkoli Keilahian Yesus Perfektif Alkitab Nah kita lihat Pertanyaannya Mana yang benar Yesus Itu anak Allah Atau Alak Anak Atau Keduanya Atau Lainnya Nah Pendeta Kadri Ini Protosudarmo Dia mengatakan Yesus adalah Sebentar Dikatakan Yesus adalah Anak Allah Bukan Alak Anak Nah ini Saya tegaskan Di dalam Yesus Kita dapat Mengenal Allah Kemudian kita lihat Profesor Banawiratman Saya tidak Mengatakan Yesus itu Allah Yesus itu Anak Allah Dan dogma Yesus sebagai Allah Adalah hasil Rumusan Konsili Indonesia Tahun 325 Konsili Indonesia Inilah Yang menjadikan Yesus sebagai Anak Allah Beliau menegaskan Pula bahwa Konsili itu Tidak Alkitab Ya Nah Kesalahannya Katanya Dogma Teologi Dianggap Bisa memberikan Kesimpulan Tentang Trinitas Yang Terjangkau Padahal Tidak Saya Tidak Setuju Dengan Bahasa Dogma Saya Lebih Suka Memilih Yang Sederhana Itu Bahasa Alkitab Yesus Bukan Allah Tetapi Yesus Jalan Menuju Allah Beliau Menegaskan Pula bahwa Memang Saat ini Jemaat Sudah Punya Tradisi Bahwa Yesus Adalah Allah Gereja Sangat Sulit Mengubah Teks Liturgis Yang Bernada Dogmatis Ungkapnya Beliau Mengungkapkan Andai Kata Gereja Gereja Berani Sepakat Untuk Merombak Dogma Liturgis Maksudnya Tentang Trinitas Silahkan Kemudian Ini Hortensius Dia Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Dalam Acara Tersebut Beliau Katakan Yesus Itu Tidak Pernah Memperkenalkan Dirinya Sebagai Allah Yang Juga Dikatakan Paulus Tidak Pernah Menyebut Yesus Kris Sebagai Allah Jadi Beliau Yang Sangat Paham Bahasa Ibrani Dan Yunani Menegaskan Pula Harus Ditegaskan Bahwa Dalam Perjadian Baru Tidak Pernah Ada Rumusan Yesus Adalah Allah Nah Dengan Sangat Berani Dan Beliau Sampaikan Selanjutnya Beliau Katakan Yesus Itu Jalan Menuju Allah Rumusan 100% Allah 100% Manusia Itu Hasil Konseiling Kalkedon Bukan Kitab Suci Dalam Alkitab Yesus Tidak Pernah Disebut Sebagai Allah Sejati Menurut Romo Tom Yaqob Kalimat Yohanes Pasal 1 Seperti Ibu Tadi Juga Firman Itu Adalah Allah Beliau Tegaskan Yohanes Justru Menekankan Bahwa Firman Tidak Sama Dengan Allah Tapi Bersama Sama Dengan Allah Nah Satu Lagi Terakhir Yang Paling Menarik Salah Satu Pertanyaan Ma'ah Kepada Pastor Bagaimana Pengalaman Anda Selama Menjadi Pengikut Yesus Romo Menjawab Itu Adalah Sebuah Pernyata Pertanyaan Yang Sangat Bagus Dulu Sebelum Tahun 1974 Kehidupan Saya Tidaklah Baik Dan Saat Itu Sebelum Tahun 74 Saya Yakin Yesus Sungguh Allah Dan Sungguh Manusia Tetapi Setelah Tahun 74 Sampai Sekarang Saya Tidak Lagi Berdoa Kepada Yesus Tapi Saya Berdoa Kepada Allah Yesus Dengan Dorongan Roh Kudus Saya Lebih Kristiani Sejak Saya Percaya Yesus Bukan Allah Daripada Sebelumnya Ketika Saya Percaya Yes Itu Adalah Allah Sedikit Sedikit Dan Ini Terakhir Siapakah Dari Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Pembicara Siapakah Yesus Menurut Alkitab Apakah Dia Allah Sejati Atau Bukan Tiga Dari Empat Naras Sunder Krisen Itu Mengatakan Yesus Itu Bukan Allah Sejati Allah Adalah Bapak Dan Yesus Itu Utusan Allah Berarti Nabi Kan Yang Menjadi Jalan Bagi Manusia Untuk Menuju Kepada Allah Perumusan Konsili Ngeset Tiga Terima Mengatakan Dogma Trinitas Sudah Waktunya Ditingjau Kembali Atau Dirombak Atau Bahkan Ditinggalkan Sama Sekali Itu Pendapat Para Pakar Bukan 12 Rasul Anda Mau Hidup Menurut Kata Pakar Atau 12 Rasul Karena Pakar Ini Tidak 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 Baik Terima Kasih Jadi Kalau Ikut Percaya Sama Orang Pemimpin Baik Kesaktian Mereka Bukan Ketak Ini Mereka Kita Tidak Tau Siapa Terima Kasih Pak Luka Nanti Ada Waktunya Dalam Debat Yang Ketiga Silahkan Yang Terakhir Kepada Sat Samsola Arifin Nababan Waktu Kita Berikan Lima Menit Tolong Diingat Bicara Yang Padat Rinci Dan Jelas Singkat Kepada Beliau Dipersilakan Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Kupas Tutas Semua Jawaban Jawaban Dari Pembicara Saya Hanya Ingin Tekaskan Kembali Bahwa Pak Tambunan Maupun Pak Tampu Bolon Lebih Banyak Berbicara Dalam Dialog Ini Dengan Mengembalikan Kepada Dogma Saja Semestinya Kita Dialog Begini Harus Dialog Konsep Jadi Kita Semua Kembali Mengacu Kepada Nas Dan Kita Semuanya Pakai Kopi Pasti Tapi Bapak Berdua Tadi Selalu Mengembalikan Kepada Dogma Jadi Atas Bimbingan Roh Kudus Dan Tanpa Diperinci Apa Itu Roh Kudus Dan Siapa Itu Roh Kudus Mengambang Kalau Tadi Beliau Berdua Menjelaskan Terutama Pak Tambunan Tidak Ada Nas Dalam Alkitab Aku Adalah Nabi Tapi Anak Allah Itu Bisa Dibaca Dalam Matius Pasal 3 Ayat 16 Sampai 17 Sesudah Dibaptis Yesus Segera Keluar Dari Air Dan Pada Waktu Itu Juga Langit Terbuka Dan Ia Melihat Roh Allah Seperti Burung Merpati Turun Ke Atas Lalu Terdengarlah Suara Dari Sorga Yang Mengatakan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Satu Kemudian Dalam Injil Lukas Pasal 4 Ayat 41 Dari Banyak Orang Keluar Juga Setan Sambil Berteriak Engkau Adalah Anak Allah Lalu Ia Dengan Keras Melarang Mereka Dan Tidak Memperbolehkan Mereka Berbicara Karena Mereka Tau Bahwa Ia Adalah Mesias Begini Kalau Memang Kata Anak Allah Itu Indikator Bahwa Yesus Adalah Tuhan Mestinya Orang Kristen Harus Konsisten Ada Terlalu Banyak Yang Menjadi Tuhan Di Dunia Ini Kenapa Karena Ternyata Yang Dikatakan Istilah Anak Allah Itu Bukan Cuma Yesus Coba Dibaca Dalam Kitab Matius Pasal 5 Ayat Injil Matius Pasal 5 9 Dikatakan Disini Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Karena Mereka Akan Disebut Anak Anak Allah Nah Berarti Siapa Yang Membawa Perdamaian Di Dunia Ini Semua Anak Allah Berarti Anak Allah Itu Bukan Cuma Yesus Kalau Begitu Yang Membawa Dami Tuhan Semua Jadinya Jadi Ini Perlu Dipahami Maka Dalam Islam Kata Anak Allah Itu Bukan Tuhan Tapi Hamba Abduhu Warasuluh Hamba Dan Utusannya Jadi Malah Membingungkan Kalau Dikatakan Yesus Itu Anak Allah Lalu Dipresentasikan Sebagai Tuhan Berarti Bagaimana Dengan Dalil ini Injil Matius Tadi Semua Orang Yang Mendamaikan Di Dunia Ini Akan Dipanggil Sebagai Anak Anak Allah Berarti Tuhan Juga Ini Secara Logik Dan Berdasarkan Nas Nah Nah Oleh Karena Itulah Sebetulnya Boleh Dikomentari Silahkan Ini Ayat Ini Sering Banget Saya Dengar Jadi Begini Beda Seperti Ini Lihat Perhatikan Jangan Ketawa Dulu Anak 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 Allah Yone 112 Barang Siapa Percaya Kepada Dia Diberi Kosa Sepaya Menjadi Anak Allah Beda Dengan Mesias Anak Allah Apa Bedanya Karena Semua Nabi Nabi Itu Di penerok Kudus Disebut Anak Allah Tetapi Bedanya Apa Mesias Sudah Dijanjikan Dari Jaman Dulu Nabi Nabi Menjanjikan Mesias Nabi Satu Ngomong Nanti Nabi Satu Ngomong Sampai Nabi Yesaya Sampai Nabi Tera Kira Yesaya Nabi Nabi Itu Menubuatkan Kalian Kalau Saya Ngomong Jangan Teriak Teriak Dulu Ntar Kali Ngerti Gitu Gini Lihat Nabi Menubuatkan Tentang Kedatangan Mesias Itu Ada Di Perjanjian Lama Nah Nabi Nabi Ini Pada Waktu Yesus Tadi Yang Saya Pertama Kali Mengatakan Disitu Dikatakan Mesias Anak Allah Bukan Hanya Anak Anak Allah Bedanya Apa Nah Untuk Menafsirkan Mesias Anak Allah Ini Yang Menafsirkan Tapi Rasul 12 Rasul Makanya 12 Rasul Menafsirkan Mesias Anak Allah Dalam Wahyu 19 Anak 16 Bahwa Mesias Anak Allah Penafsirannya Adalah Raja Segala Raja Bukan Nabi Jadi Kalian Jangan Sembarang Menafsirkan Kitab Suci Mesias Anak Allah Dengan Anak Allah Beda Banget Gitu Loh Jadi Perbedaan Ini Kalian Harus Pahami Karena Perbedaan Ini Efeknya Lautan Api Dan Belerang Gitu Jadi Mesias Anak 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 Beda Itu Yang Saya Pahami Dan Yang Saya Pelajari Selama Ini Karena Saya Sudah Tahu Jawaban Pertanyaan Kalian Pasti Itu Sanggahan Sanggahan Dari Beliau Kita Jadi Bingung Kenapa Bingung Kita Kan Membaca Alkitab Ini Justru Kita Menghindari Tafsir Ini Textbook Kita Kalau Memang Tulisan Tulisan Kami Yang Mengambil Dari Alkitab Ini Dianggap Salah Padahal Ini Adalah Textbook Kami Menulis Disini Apalagi Yang Dipakai Sebagai Hujah Sebagai Argument Saya Mau Kembali Kepada Teks Lagi Diantara Indikasi Juga Yesus Bukan Tuhan Saya Baca Dalam Injil Markus Pasal 13 Ayat 31 Sampai 32 Dikatakan Dalam Ayat Ini Yesus Tidak Tau Kapan Kiamat Itu Terjadi Masa Ada Tuhan Tidak Kiamat Kapan Terjadi Ini Menjadi Pertanyaan Yang Menarik Sebetulnya Ini Tanpa Tafsir Ini Bukan Tafsir Jadi Ini Bukan Tafsir Kami Tidak Menafsirkan Makanya Kami Hanya Textbook Saja Kembali Kepada Kofi Faste Ini Terkecuali Kalau Bapak Bapak Tidak Lagi Mengakui Alkitab Ini Soal Jadi Kalau Mau Dibantah Sebetulnya Jangan Dibantah Kami Dibantah Saja Itu Alkitab Karena Kami Hanya Menyadur Saja Terima kasih Makanya Kesimpulan Dari Injil Itu Ada Kitab Wahyu Jangan Kalian Baca Cuma Kitab Injil Do Baik Tapi Kitab Wahyu Kalian Baca Kesimpulan Dari Injil Itu Ada Kitab Wahyu Terima Kalian Terlupa Kalau Kalian Kalau Kalian Menafsirkan Alkitab Baca Kitab Wahyu Karena Dikitab Wahyu Dikatakan Seluruh Umat Seluruh Malaikat Itu Menyembah Yesus Ada Ayatnya Dikitab Wahyu Makanya Baca Kitab Wahyu Karena Kitab Wahyu Penafsiran Dari Rasul Rasul Saya Bacakan Baik Bapak Saya Kasih Waktu Setengah Menit Tidak Lebih Tidak Kurang Setelah Itu Bapak Enggak Bicara Lagi Wahyu 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 5 Ayat 11 Maka Aku Melihat Dan Mendengar Suara Banyak Malaikat Di Sekeliling Tata Makhluk Makhluk Dan Tua Tua Itu Jumlah Mereka Berlaksa Laksa Katanya Dengan Suara Nyaring Anak Domba Yang Disembeli Itu Layak Menerima Kuasa Dan Kekayaan Hikmat Kekuatan Pujian Sampai Selama Lamanya Dan Saya Lanjutkan Ke 14 Dan Keempat Makhluk Itu Berkata Amin Dan Tua Tua Itu Jatuh Tersyukur Dan Menyembah Yesus Ada Ayat Yesus Sembah Kalian Berkata Mana Ayat Yesus Sembah Aku Ayat Baca Sudah Setengah Menit Terima Kasih Pak Insan Setengah Menit Sebenarnya Kitab Wahyu Yang Menjadi Rujukan Beliau Wahyu Kepada Yohanes Itu Sebentar Mimpi Panjang Berseri Makanya Kitab Wahyu Merupakan Salah Satu Kitab Yang Paling Sulit Ditafsir Karena Rasul Terkasih Karena Ini Cuma Mimpi Zaman Dulu Ditulis Mimpi Kemudian Diropa Lagi Kenyataan Sekarang Diropa Lagi Menjadi Wahyu Supaya Keren Biar Keren Kelihatan Diganti Wahyu Baik Pak Insan Cukup Kita Tutup Karena Bukan Mencari Kemenangan Dan Bukan Mencari Kekalahan Masing-masing Berdakwah Kepada Yang Lain Silahkan Yang Umat Islami Itu Tadi Dengarkan Renungkan Terhadap Bapak Luga Tambunan Dengan Pak Johannes Tambu Bolon Yang Nasrani Silahkan Renungkan Terima Kasih Kepada Ketua Panitia Yang Menyalahkan Aracaraan Ini Cukup Sukses Pak Ketua Kemudian Kepada Para Pembicara Ustaz Samsal Arifin Nababan Bapak Insan Mokok Ginta Bapak Luga Tambunan Yang Saya Suka Semangatnya Ini Masih Muda Kemudian Bapak Johannes Tampu Bolon Yang Lebih Bijak Santai Tenang Dan Semua 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 Audien Yang Hadir Disini Semoga Seluruhnya Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Dari Kami Billahi Taufiq Walid Allahumma Arhamna Bil Kur'an